Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari flagshipnya Samsung yang udah pakai teknologi masa depannya bukan cuman 5G aja teman-teman yang teknologi masa depan tapi desain juga berpengaruh ya ini adalah Samsung Galaxy Z Z Flip 4 pakai bahasa Indonesia Z Flip 4 RAM nya dia 8 internal 256 GB warnanya graphic resmi saya Indonesia kelengkapannya fullset ori seperti ini dapat handphone dus sama kabel isinya tuh buku-buku dah unit kayak gimana sih teman-teman penasaran kita langsung aja cek review unit dari bagian fisik belakangnya terlebih dahulu ini kalau dilihat jangkung ya atau tinggi gitu tapi slim ini kalau bagi laki-laki ngeliat gini seneng ya lihat yang ramping-ramping gitu ya kalau buat cewek dipakai juga pas ya jadi enggak terlalu berat enggak pegel dan emang enak buat diajak nongki-nongki kayak gitu ya di bagian ini tuhannya backdoor ya backdoor ini ada anti-goresnya tuh dan tiga resenya install masih oke mulus enggak ada pecah retak bagian atas juga oke belas ini juga masih bagus untuk bagian sini berarti yang backdoor kedua ini enggak ada anti-gores bahannya Dove kayak gini mulus enggak ada lecet lecet di sini kameranya dua terus yang ini lampu flash juga oke mulus di sini ada secondary layar ya disebutnya apa ya punya layar depan buat notifikasi lumayan sih ada jam terus apa gitu sini masih oke juga mulus kameranya dia dua ini juga aman enggak ada lecet bisa dilihat seperti ini terus ada bagian yang di selainnya yaitu bagian tekukan atau engselnya ini juga masih oke teman-teman bisa lihat kalau nge-review unit yang seluk beluk gini enggak bisa cepat mohon maaf ya teman-teman biar dapat detailnya walaupun ini overall mulus kita lihat bagian yang lecet ini oke udah mau tutup lagi biar kelihatan sekarang mulai dari bawah bezelnya sini ada lubang mikrofon port charger type-c dan lubang speaker masih oke sepertama ini mulus ini kita minta memang ganjalan ya teman-teman enggak usah khawatir buat ganjalan yang bukan daging lebih apa daging lebih tumor tumor bukan tumor pada barang gitu maksudnya bukan ini masih oke mulus kalau tukang molor Iya kali teman-teman nih jangan tukang molor ya tapi tukang apa-tukang menonton bolehlah nonton YouTube banget ini tombol power sekaligus fingerprint di sini jadi kalau ada yang bilang wah handphone flagshipnya payah nih bukan di in-display ini fingerprint nggak usah khawatir seri flip aja atau vote fingerprintnya di bezel terus lubang eh apa port eh jadinya kopotnya cok ini tombol tombol power volume up and down masih oke sudut kedua ini baru lecet teman-teman kalau untuk sininya enggak tapi lecet bagian sini depan tuh ini ada dan kayak gini ukuran besarnya teman-teman bisa lihat seperti itu bagian atas ini masih oke jadi tadi lecetnya satu coba kita dulu bagian ketiga sudut sudut ketiga ini oke teman-teman sini tepat sim cardnya disamping single sim banget petaunya ini single sim sudut ini oke sisi panjang sebelah sini mulus sampai sudut terakhir tuh jadi fisiknya itu tadi adalah satu titik di ujung kanan atas ini ya teman-teman untuk layarnya ini soalnya masih oke juga masih ada anti gores kamera selfie nyaman enggak ada lecet tuh jadi ini masih sudut-sudut nyaman enggak ada masalah ataupun pecah retak dengan kondisi seperti ini Bang HP jual teman-teman ini udah terjangkau ya 10800 10800 langsung kita lanjut dulu ya tadi Bang HP udah info di harganya di bagian layar pertama fingerprint fingerprint oke berfungsi dengan baik sama face ID ini ada gambar gembok kalau animasinya cakep teman-teman ini ada kayak bunga begini gitu ngeliatnya kayak apa ya mewah lah nih gambar gemboknya udah kebuka terus NFC bukan di bagian sini kalau bagian sini nggak bisa Bang HP udah cari-cari nggak ketemu-temu jadi dia apa isinya sensornya di bawah sini ya Oke itu bisa emailnya yang berminat dengan kondisi yang tadi udah Bang HP jelasin harganya bisa di save 7565 7565 asalnya RR semisain Indonesia sini 7565 sesuai teman-teman aman dan kalau mau kasih hadiah ya ini buat ke istri juga cocok nih atau buat ke ibu boleh aja teman-teman ngasih ke ibu ya jangan kali-sekali yang entry-level terus nih A23 tapi boleh juga ngasih A23 atau sekali-sekali ngasih yang flip enggak apa-apa gitu itu namanya anak yang berbakti Eh kok email lagi salah banget juga ada kasih garansi personal selamat jujari jangan jatuh kemasukan air Oke unit emang produksinya baru ya di tahun kemarin pertengahan tuh hardware kita mulai dari warna dulu ini layarnya aman enggak ada penyakit layar temen-temen dilihat mulus warnanya enggak ada yang aneh ya misalnya ada ada bercak atau ada shadow atau ada garis yang oke tompel gitu ini aman warnanya cakep black-nya hitam pekat seperti ini sampai banget bisa ngaca nih apalagi receiver kedengeran itu suara penerimaan dengan telepon geternya ada banget pewakilin untuk kamera kita tes dulu kameranya udah cakep ini yang mode biasa terus yang ini yang lebar sip lebarnya juga oke bisa dilihat terus ini apa nih grip sensor working berfungsi touchscreen kita sentuh jadi touchscreennya ini nanti ke ada yang sub-display yang di depan itu yang kecil itu nanti disentuh juga kita tes berfungsi dengan baik terus speaker speakernya ini bagus dapat tribalnya nyaring ya speaker atas juga udah bagus jadi stereo atas bawah sub-key tombol-tombol ini volume up down terus ini power dan yang di layar berfungsi untuk kamera selfie-nya ini dia kita tes kamera selfie-nya aman ini enggak ada penyakit kamera masih normal apalagi sub-display nah ini dia ini nih tuh caranya pakai tombol volume yang naik mencet sampai dia berubah ini juga aman berubah-berubah tuh ada warna putih dan yang selainnya oke terus subtot ini yang disini nih disentuh kecil ya ini kecil memang buat notifikasi nah sip jadi itu udah berfungsi semua untuk hardware softwarenya sekarang kan S23 tuh update launching gitu maksudnya launching dengan One UI 5.1 ini juga udah dapat update sebelumnya kan 5.0 ya ini udah 5.1 temen-temen jadi mantep Androidnya 13 seperti itu baterai 3700 mAh untuk RAM internanya 8 per 256 GB sama tadi didusnya sesuai untuk tampilan refresh rate adaptif sampai 120hz uniknya apa sih ini kalau kita misalnya nonton tuh ada yang main game ya misalnya ini ada ya no copyright aja habis pengen buka yang lain takut kena copyright sebenarnya pengen buka yang video 8k gitu-gitu ya kan keren tuh pagi sembari ditekuk-tekuk gini nonton misalnya ini ada meja tuh gini nih ngadepang ke sana misalnya ya wih keren ya gimana sih iklan dulu eh ngebaca NFC jadi kayak gitu sih bisa walaupun dia gini tuh uh ya desain dan udah cakep temen-temen sip itu ya jadi untuk hasil fosil foto udah banget tes juga charger bisa 15 watt 25 watt dan yang lainnya cakep sip itu aja untuk review fisiknya mudah-mudahan udah cukup cukup semua ini untuk kelengkapannya atau full setnya dapat apa aja Aduh ini nempel sabar sebentar sebentar sip ini plastiknya ini orinya kayak gini temen-temen ya dan ini apa nih kabel oh masih rapih buku ini kayak enggak dipakai nih tuh udah buku-buku udah gitu aja sih sip nanti bang hape rapi lagi WhatsAppnya disini yang berminat ya bisa dibikinin link tokopeda atau shopee nya kalau transfer langsung enggak percaya bisa pakai tokopeda shopee karena belanja online itu harus ke apa ya kehati-hatian supaya enggak dirugikan temen-temen bang hape itu ingin menyediakan apa ya ya sarana edukasi juga di belanja online supaya enggak ketipu kesian kalau ada yang COD suka cerita curhat begini kata ketipu ini itu sayang aduh padahal cuman berapa juta aja maksudnya ada beberapa nominal yang diincar gitu tapi dosenya banyak sayang itu aja temen-temen terima kasih yang udah menyimak sampai akhir disini ya WhatsAppnya kalau ada yang kurang atau ada yang perlu di review boleh di komen dari sini apa sih yang paling kelihatan mencolok bang hape sih senang ini ya Snapdragon dengan harga terjangkau itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh